Intro Selamat pagi pemirsa insert pagi, apa kabar anda? Masih dalam suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia Kita sekarang semuanya juga lagi semangat 45 nih Untuk menghantarkan berita-berita terkini untuk anda Tadi di awal kita sempat melihat Para artis-artis yang ternyata masih keturunan Daripada para pahlawan dan para pejuang juga Dan mereka pun juga terinspirasi untuk terus berkarya Demi bangsa tercinta ini Dan juga selamat kepada tim bulu tangkis Indonesia Yang berhasil mempersembahkan emas yang pertama Tepat di hari kemerdekaan Dan kita nantikan juga hasil-hasil lainnya Yang akan membanggakan nama kita di kancah internasional Nah berita selanjutnya nih pemirsa datang dari Ari Wibowo Ternyata Ari Wibowo ini adalah anak daripada seorang pejuang juga Dan dalam rangka hari kemerdekaan Ari Wibowo pun sempat bertemu dengan para veteran-veteran Dan katanya dia sangat terketuk hatinya Melihat bagaimana kini nasib daripada para pejuang-pejuang Yang berhasil juga memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan kita semua Nah banyak lagi juga cerita yang datang dari Ari Wibowo Mengenai apa yang dirasakan saat ini Dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia Jadi langsung saja pemirsa ini dia liputannya untuk Anda Ayah saya sih katanya ya dia sempat lari-lari di hutan Udah gak pakai sepatu karena udah rusak Jadi cuman apa Ya cuman apa Ya gak pakai apa-apa basically Terus apa Mereka juga makan tikus yang mereka tangkap di hutan dan lain sebagainya Jadi ya bener-bener pejuang gitu Dia sih tentara pelajar ya waktu itu Karena masih muda pada saat Ya lulus pada saat merdeka Dan dia lulus itu masih muda Kemudian dia adalah orang pertama yang mendapatkan beasiswa ke Jerman Dari tentara pelajar gitu Kemerdekaan Indonesia tidak akan dapat diraih dari hasil perjuangan Segelintir orang atau sekelompok saja Semua anak bangsa ikut di dalam meraih cita-cita tertinggi bangsa tersebut Termasuk kaum pejuang yang sekarang menjadi petran terang Untuk itu rasa terima kasih sangat pantas diberikan kepada para petran ini Tentunya yang pertama bersyukur, berterima kasih kepada ayah saya Juga semua veteran perang yang dulu sudah ikut terlibat Termasuk ayah saya juga memang salah satunya Jadi tinggal sisa-sisa Tinggal sedikit lagi sih veteran gitu Jadi waktu itu kumpul bersama, makan bersama Ternyata tuh jumlahnya tuh udah sangat sedikit Karena udah pada tua-tua semua kan itu Paling itu sih, bersyukur terima kasih dan berusaha untuk berkarya sebaik-baik mungkin Untuk kemajuan maksa Indonesia Sebagai putra pejuang rasa nasionalisme tertanam dalam diri Ari Walau lahir di Jerman Adik kandung artis dari Irawibowo ini Lebih memilih sebagai warga negara Indonesia Padahal di Jerman berbagai fasilitas untuk warganya lebih baik daripada di Indonesia Tapi itulah bentuk dari nasionalisme pria kelahiran Berlin 26 Desember 1970 Saya lebih merasa sebagai orang Indonesia daripada orang Jerman Itu juga kenapa dulu waktu saya usia 17 tahun Karena saya lahir di sana ditanya sama pemerintah Jerman Apakah mau melepas ke warga negara Jerman Karena secara otomatis diberikan Karena saya lahirnya di sana, saya bilang ya lepas aja Karena saya merasa saya orang Indonesia Sudah selayaknya sebagai anak bangsa Kita wajib mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan tebusan darah dan nyawa Namun sampai saat ini Ari menyayangkan masih banyak korupsi Yang merajalela menodai hasil perjuangan para pahlawan Ya saya lihat kalau terutama korupsi ya Korupsi di Indonesia masih begitu sudah meluas di mana-mana Ya kan Dan saya rasa itu yang disayangkan gitu Apa yang dulu diperjuangan bersama-sama Sekarang itu korupsi hanya untuk kepentingan diri sendiri Dan ya mengesampingkan rakyat lainnya hanya demi apa Kekayaan diri gitu Dan itu yang saya sangat sayangkan gitu Jika kita mendengarkan kisah dari yang diceritakan oleh ayahnya Ari Bowo Memang terasa sekali ya pemirsa Apa yang kita rasakan saat ini Kebebasan, kenyamanan, semua fasilitas Itu adalah berkat juga daripada para pejuang yang dulu begitu gigihnya Mempertaruhkan nyawanya mereka Untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, kenyamanan kita saat ini Walaupun rasanya memang seperti langit dan bumi Apa yang mereka alami dan kita tengah alami Kita harus selalu ingatkan jasa-jasa para pahlawan dan terus bersyukur Dan banyak sekali cara untuk kita bisa memberikan kebanggaan bagi Indonesia Salah satunya adalah berkarya Nah berikutnya ini nanti akan ada kisah dari beberapa selebriti Yang merayakan 17 Agustus kemarin Dengan berbagai cara mereka sendiri Biasanya 17-an itu kan diikuti oleh Lomba Tetapi rupanya banyak sekali cara-cara lain untuk bisa merayakan Untuk 17 Agustus ini Nah kira-kira seperti apakah? Berita selengkapnya sesaat lagi Jangan kemana-mana karena Insta Pagi akan segera kembali Dan ini dia liputannya Ada banyak cara untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia Yang jatuh pada tanggal 17 Agustus kemarin Salah satunya yang dilakukan oleh mantan personal ceribel Keizia Karamoy Tepat di tanggal 17 Agustus kemarin Bila sebagian masyarakat besar Indonesia beryuforia dengan mengikuti berbagai perlombaan Lain halnya dengan Keizia yang memperingatinya dengan cara berbeda Yaitu membuka grexel yang hasilnya akan ia sumbangkan kepada anak-anak yang membutuhkan Hari kemerdekaan Ya emang sih aku gak bisa ikut ke pacara gitu Tapi aku melakukan dengan aktivitas geret sel ini Dan hasilnya sumbangkan ke orang yang lebih memerlukan Seperti itu Tentu sebelum aku datang ke geret sel Kalau menurut aku sih itu seru banget ya Aku pengen banget ada di situ Karena walaupun kita cuma menonton Tapi kita ngeliat kayak wow bendera merah putih Yang dibawa dan dikibarkan Dengan pasukan yang banyak banget Yang bendera siap Gitu-gitu-gitu Kayak wow amazing gitu Dan itu sangatlah membanggakan juga Jadi aku ngerasa kayak Indonesia tuh merdeka Merdeka lagi, merdeka lagi, merdeka lagi Kayak gitu Seperti itu sih Itu bagus sih untuk memperingati hari kemerdekaan pahlawan Yang udah berjuang buat Indonesia Di perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-71 kemarin Seketika Kezia teringat akan kenangannya saat mengikuti perlombaan dengan para sahabatnya Kala di Cherry Bell Namun kini sebagai pekerja seni Adik dari Angel Karamoy ini hanya bisa berharap Bisa terus mengeluarkan karya-karya yang mampu menginspirasi masyarakat Aku gak bisa kalah waktu itu mah Di Cherry Bell pun kita bersembilan kan rame ya Yaudah kita buat lomba Kayak makan kerupuk Terus kalau apa namanya Yang Ya pensil masuk botol Terus kolam berenang Terus kita ambil bola Ambil koin Terus kita terbang-terbangan Ambil koin Eh terbang-terbangan Nyelem berenang ke bawah Ambil koin di dalam bawah Ya padahal gak ada hadiah Aku merasa sudah Indonesia Sudah merdeka dan bangga sekali Dengan negara Indonesia ku Karena Aku walaupun aku bekerja di dunia entertain Tapi aku bisa merasakan Kalau Indonesia itu sangatlah Orang-orangnya sangatlah membangun Bersatu-satu dengan yang lainnya Dan sampai bisa Berkembang bersama-sama gitu Yang aku inginkan untuk Indonesia Semoga Aku bisa membanggakan Indonesia Aku bisa Menata karir aku Untuk membawa nama Indonesia jadi lebih baik lagi Bila Kezia Karamoy merayakan hari kemerdekaan Dengan melakukan amal Lain halnya dengan Asri Welas Yang justru mengajak anak-anak didiknya Untuk mengikuti pawai hari kemerdekaan Indonesia Saat ditemui Asri tengah antusias Ketika tengah merias anak-anak didiknya Yang sudah siap untuk tampil menari Di depan penonton yang menunggu penampilannya Kita pawai tadi Terus Habis itu sekarang kita operate Dolanan Anak Karena kan anak-anak sekarang mainnya gadget Jadi Aku bikin operate Dolanan anak ini Anak-anak sangkar Asri Welas Sambil menari Sambil bermain Dolanan anak Gitu Sambil bermain Sambil menari Sambil bermain Dolanan anak Siapa yang nari apa aja? Cubla Cubla Suweng Nari apa lagi? Cakak Cakalele Memang banyak cara mengartikan kemerdekaan Indonesia Bagi Asri sebagai tanda bangsa Indonesia sudah merdeka Ia mewujudkannya dengan tak ingin membeda-bedakan peserta didiknya Terlihat kemarin Salah satu peserta didiknya yang berkebutuhan khusus Namun ia tetap mengajarkan berbagai tarian yang ia kuasai tanpa melihat perbedaan Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan Jadi anak-anak itu berhak menari apapun Aku berharap sih semoga semua sanggar bisa Bisa anak-anak gitu ya Yang memang seperti puput gitu Bisa ikut berpartisipasi dalam apapun gitu Sebenarnya kan artinya merdeka itu Merdeka buat anak-anak untuk mengerjakan apa saja Tapi kalau segala sesuatunya sudah dibatasi Nah gak boleh Kan gak begitu Ini namanya mengisi kemerdekaan Siapapun bisa Tidak ada diskriminasi Begitu Jadi saya merasa harus mendapatkan tempat Semua anak Indonesia harus mendapatkan tempat Sama Tidak ada diskriminasi Sebenarnya arti kemerdekaan itu untuk semua orang itu Mengisi kemerdekaan ini dengan sesuai apa yang Bidang kamu masing-masing Saya senang menari Saya mengisi kemerdekaan ini dengan Tarian apapun yang saya bisa Saya ajarkan ke anak-anak Menciptakan apapun tarian yang Dasarnya dari Indonesia Alat musiknya menggunakan alat musik Indonesia Gitu Ingat sumpah pemuda Kita punya sumpah muda Kita satu bahasa Gitu Jadi itu yang Sebenarnya kemerdekaan yang sejati itu Harusnya Kita tahu kita ini generasi Artinya apa generasi Dibatkan kita tuh banyak sejarah Yang mesti kita ceritain ke anak cucu kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.